Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ketemu lagi dalam channel saya Kali ini Saya akan Membawakan Ataupun akan menyampaikan Tentang materi Pengenalan processing Jadi untuk pengenalan processing ini Saya gunakan di mata kuliah grafika komputer Jadi sekarang ini Untuk belajar grafika komputer Kita bisa menggunakan Yang namanya Processing Kalau sebelumnya Untuk belajar tentang grafika komputer itu Bisa menggunakan C++ Dalam hal ini saya waktu itu Menggunakan Borlan C++ Atau bisa juga menggunakan Java Nah Processing itu sendiri Sebetulnya Dibangun di atas Platform Java Jadi Bagi yang pernah mempelajari Apa namanya Grafika komputer menggunakan Java Mungkin tidak terlalu aneh Ketika Belajar grafika komputer Dengan menggunakan processing Baik Untuk materi kita Kali ini itu Tentang pengenalan processing Jadi Disini saya akan memperkenalkan tentang processing Processing itu sendiri Merupakan sebetulnya Aplikasi yang open source Jadi bisa diakses secara langsung Di Websitenya Website resminya Yaitu processing.org Processing.org Disini bisa kita lihat Apa Sejarah dari processing itu sendiri Jadi sebetulnya Bisa kita lihat disini Overviewnya The short introduction to the process Software and project From the community Jadi Secara garis besar gini Jadi processing itu Sebetulnya Di Tengah Apa Seorang design Design Digital Digital design Gitu kan Itu membuat Membuat suatu desainnya Kemudian mereka Ibaratnya tidak ingin direpotkan Dengan codingan Kodingan Nah Akhirnya Dibuatlah suatu processing Itu Tools processing Dimana Dipermudah Cara proses Pembuatan Atau codingan Untuk Membuat Sebuah gambar Membuat Apalagi grafis Itu Tujuannya tidak lain Adalah membantu Membantu Para Para Desainer Desainer Seperti itu Nah Kalau dari Sisi Sejarahnya Historinya Oke Ini bisa dibaca Di sini Dia open source Dan bisa Dijalankan Di Windows Macintosh Maupun GNU Linux Artinya Dia multi platform Artinya Tidak ada Batasan Jika yang penggunanya Saya pakai Macintosh Saya pakai Windows Saya pakai GNU Linux Itu tidak masalah Nanti bisa Pada link Download Ini bisa Disesuaikan Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Yang kebutuhan Dari sistem operasi Yang dimilikinya Nah Selain itu Kita bisa lihat Bagaimana History Dari Processing itu Mulai dari Yang versi 151 nya Yang cukup lama Ini Kemudian Yang versi 2 Titik 2 Titik Satunya Dan sampai Yang terakhir Sekarang ini Di Stable Release 17 Januari 2020 Itu 3.5.4 Dan itu Yang saya gunakan Juga Saat ini Oke Ini Processing 3.5.4 Oke Artinya Kita tinggal Download Saja Di sini Kembali Lagi Ke Overview Oke Disini Dinyatakan Bahwa Processing Continue To be An Alternative To Priority Software Tools With Restrictive And Expensive Sense Jadi Ini Satu Alternatif Di luar sana Banyak Juga Yang berbayar Aplikasi Yang berbayar Yang bisa Membantu Membuat Atau Mempelajari Tentang Pembuatan Grafis Tetapi Kalau Pilihannya Adalah Carian Gratisan Maka Processing Bisa menjadi Suatu Pilihan Apalagi Untuk Yang Sekolah Misalnya Pelajar Ini bisa menjadi Suatu Apa ya Alternatif Pilihan Pilihan Dimana Disini Juga Processing Karena Dia Suatu Community Ada Contoh Contoh Beserta Tutorial Tutorial Yang Disampaikan Disini Jadi Sudah Ada Yang Siap Membantu Ibaratnya Dan Artinya Ibaratnya Processing Itu Dari Kita Oleh Kita Dan Untuk Kita Seperti Itu Oke Jadi Nanti Kalau Ada Yang Rekan Rekan Misalnya Saya Punya Design Dan Membuat Dengan Membuat Processing Ternyata Bisa Membuat Sesuai Yang Lebih Hal Yang Ada Projectan Misalnya Seperti Itu Silahkan Kalau Ingin Memberikan Memberikan Kontribusi Silahkan Bisa Di Upload Disini Seperti Itu Baik Dari Education From The Beginning Processing Was Design Inspired By Our Language Like Basic And Logo Seperti Basic Dulu Maksudnya Apa Sebetulnya Ini Ibaratnya What you see Is What you get Sebetulnya Targetnya Seperti Itu Kemudian Ada Apa Ya Perkembangan Perkembangan Sedemikian Jadi Kalau Dari Sisi Culture Juga By Visual Designer Yang Sini Tadi Saya Maksud Visual Designer Artis Antis To Create Their Work Oke Dari Sisi Research Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Penelitian Menggunakan Processing Ini Banyak Juga Yang Sudah Menggunakannya Kemudian Dari Sisi Apalagi Ini History Tadi Sudah Disempat Disebutkan Cuma Saya Belum Menyebutkan Siapa Si Si Apa Pembuat Yang Founder Jadi Processing Was Start By Ben Fry And Cash Fry Itu Sesuai Dengan Bukunya Ini Buku Bukunya Yang Ditulis Oleh Casey Eric Ben Fry Mereka 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 Juga Gitu Loh Kan Yang Membuat Tools Nya Atau Membuat Aplikasinya Kemudian Mereka Membuatkan Juga Bukunya Untuk Membantu Kita Dalam Menggunakan Processing Untuk Pekerja Pekerja Yang Kita Kerjakan Seperti Itu Pada Tahun 2001 While Both Were Graduate Student At The MIT Media Lab Within John Meda Ini Pada Satu Graduate Student Ya Baik Itu Saja Mungkin Sedikit Cerita Tentang Processing Pengenalan Tentang Processing Jadi Artinya Kita Akan Menggunakan Processing Ini Khusus Dalam Mata Kuliah Grafika Computer Karena Sangat Membantu Sekali Dan Kedepannya Buku E-book Ini Yang Akan Digunakan Oke E-book Ini Akan Digunakan Sebagai Panduan Kita Dalam Mengenal Ataupun Menjalankan Processing Itu Sendiri Dua Buku Inilah Yang Akan Digunakan Dalam Pengenalan Atau Mengeksplore Dari Processing Itu Sendiri Baik Mungkin Saya Sedikit Akan Mendemokan Setelah Mengberikan Pengenalan Terhadap Processing Saya Akan Mendemokan Beberapa Perintah Perintah Dasar Contohnya Kita Sebetulnya Bisa Dilihat Dari Sini Kita Bisa Melihat Dari Sini Artinya Jika 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 Kesulitan Ataupun Kendala Ini Jangan Sungkan Sungkan Untuk Mengecek Di Processing Itu Sendiri Ini Banyak Sekali Sudah Diberikan Apa Namanya Contoh 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 Ataupun Barisan Barisan Codingan Dan Penjelasan Penjelasan Sudah Ada Sebetulnya Disini Tinggal Kita Menyesuaikan Kebutuhan Kita Sebetulnya Oke Contoh Yang Paling Mudah Adalah Kita Akan Memberikan Ini Aja Eksampel Saja Misalnya Kita Akan Menggambarkan Apa Ya Yang Paling Gampang Itu Statement And Comment Koordinat Oke Mungkin Ini Kali Untuk Bisa Diberikan Contoh Oke Disini Sudah Ada Ini Nanti Hasilnya Seperti Ini Kemudian Ini Ada Barisan Codingannya Barisan Codingannya Oke Ini Codingan Nanti Begitu Kita Mulai Menjalankan Dia Tampil Seperti Ini Oke Processing Seperti Ini Disini Ada Platform Yang Digunakan Dan Kita Juga Bisa Memasukkan Mode Yang Lainnya Contoh Saya Pernah Masukkan SDK Android Karena Processing Pun Bisa Digunakan Untuk Membuat Aplikasi Android Ya Walaupun Itu Sedikit Sedikit Melenceng Dari Dari Inti Inti Penjelasan Tentang Processing Sendiri Tapi Processing Itu Bisa Digunakan Untuk Membuat Aplikasi Android Sesuai Dengan Disininya Juga Di Book Ini Processing For Android Jadi Kita Tinggal Tinggal Download Mode Untuk Android Nya Disini Add Mode Android Mode Misalnya Oke Jadi Ini Ada Beberapa Mode Mode Yang Bisa Digunakan Sehingga Processing Itu Bisa Di Apa Ya Kita Manfaatkan Untuk Membuat Aplikasi Aplikasi Yang Beruas Di Platform Yang Kita Inginkan Seperti Itu Oke Contohnya Seperti Ini Oke Baik Kalau Misalnya Tidak Mau Akses Saya Tidak Bisa Akses Secara Online Terus Menerus Gitu Ya Kan Bisa Seperti Itu Ada Nggak Misalnya Disini Di 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 Mana Di Processing Itu Sendiri Ada 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 Contoh Contohnya Jangan Khawatir Disini Ada Contoh Example Juga Ada Nah Seperti Ini Dan Ini Kalau kita Klik Dia Akan Muncul Koding Dan Kita Bisa Menjalankannya Oke Jadi Gambarnya Seperti Inilah Oke Kita Jalankan Menggunakan Run Atau Control R Juga Bisa Kalau Shortcut Seperti Itu Contoh Yang Lain Misalnya Ada Dua Dimensi Atau Camera Move Eye Oke Oke Kita Jalankan Kita Ambil Jadi Di Compile Sabar Menunggu Itu Kadang Beberapa Kendalanya Yang Seperti Saya Sampaikan Mungkin Ada Kalanya Butuh Kesabaran Seperti Ini Ini Move Eye Jika Ada Yang Ingin Memodifikasi Silahkan Baru Berdasarkan Sumbu Y Saja Kalau Misalnya Sumbu X Ingin Tinggal Ditambahkan Di Modifikasi Kodingan Ini Dimodifikasi Ini Sudah Diberikan Penjelasan Penjelasan Seperti Oke Atau Perspektif Ini Nanti Ada Dalam Satu Bahan Kajian Juga Di Salah Satu Materi Tentang Apa Namanya Saya Lupa Itu Apa Ya Materi Tentang Perspektif Autografik Itu Ada Proyeksi Oh Ya Dalam Proyeksi Ketika Itu Menjelasan Tiga Dimensi Dalam Grafik Komputer Oke Jadi Seperti Ini Artinya Processing Sudah Dilengkapi Dengan Contoh Contoh Nah Ini Seperti Ini Perspektif Tergantung Rubah Rubah Oke Codingannya Sudah Ada Contoh Contoh Disini Sudah Ada Semuanya Sudah Ada Artinya Kalaupun Kita Gak Bisa Akses Dari Websitenya Disini Sudah Tersedia Sebetulnya Gitu Tapi Apabila Ingin Lebih Ada Penjelasan Penjelasannya Tadi Kita Balik Lagi Kesini Biasanya Dia akan Memberikan Penjelasan 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 Jalan Seperti itu Oke Penjelasan Penjelasan Seperti itu Oke Dan masih banyak lagi Sebetulnya Yang bisa Di Di Apa Kita jalankan Itu Kalau komputernya Kuat Silahkan Dibuka Sebanyak Banyaknya Oke Baik Nah Sementara Saya sendiri Belum membuat Kodingan Sebenarnya Kodingan Paling Dasar Itu Yang Paling Gampang Adalah Kita Pakai Ukuran Size Dimana Men Juga Ini Sedikit Saja Untuk Ini Ini 500 900 Ukurannya Width Dan Height Artinya Dia akan Membuat Satu Kotakan Ukurannya 500 Pixel Kali 500 Pixel Seperti Itu Nah Ini Kondisinya Kemudian Nanti Mungkin Ada Feel Atau Background Biar Warnanya Hitam Background Kita Nanti Akan Mengenal Dengan Pewarnaan Kita Pakai Nol Dulu Nol Itu Warnanya Hitam Oke Kita Coba Jalankan Oke Warna Hitam Oke Kemudian Kita Akan Misalnya Ellipse Ellipse Terdiri dari Titiknya Mulai dari 100 100 Diameternya Misalnya 200 300 Jangan lupa Kita kasih Fill Misalnya 255 Kita Berikan Warna Nah Oke Seperti ini Oke Jadi Kurang lebihnya Seperti itu Processing Ini masih yang Perintah-perintah Dasar Masih sangat Sederhana Sekali Kalau udah Pengen Contoh Yang Kompleks Sudah ada Contoh-contohnya Juga Sudah ditampilkan Disini Seperti itulah Kurang lebihnya Tentang Processing Jika ingin Lebih Perdalamnya Ini ada Di Di Websitenya Silahkan Akses Websitenya Dia Processing itu Free Open source Gratisan Apalagi namanya Kemudian Ini orang-orang yang Memberikan kontribusi Disini juga ada Siapa saja Oke Alumni bisa Dilihat Kemudian Forum Apabila ada pertanyaan-pertanyaan Yang Ingin disampaikan Ataupun Ingin ditanyakan Misalnya Ini ada Silahkan Akses Forumnya Oke Banyak sekali Yang Yang Jika ingin ditanyakan Silahkan Disini Kemudian Misalnya GitHubnya Juga ada Processing Gue udah menyediakan Di GitHubnya Pakainya Oke Artinya Ketika kita Menggunakan Processing Itu Jangan khawatir Di luar sana Banyak sekali Yang bisa Memberikan Bantuan-bantuan Ketika kita Misalnya Mentok Ataupun Punya Kendala Walaupun Tetap saja Kembalik pada Diri kita sendiri juga Karena Bagaimana juga Mereka Memberikan Hanya Memberikan Saran Coba Menggunakan Ini Dengan Pengalaman-pengalaman Yang sudah Pernah mereka Alami Misalnya Siapa tahu Bisa membantu Pekerjaan-pekerjaan Kita Ketika kita Menggunakan Processing Itu sendiri Baik Itu saja Dari saya Untuk Pengenalan Processing Karena untuk Selebihnya Bisa di Akses Processing Itu sendiri Mulai dari Websitenya Untuk melakukan Download Aplikasi Kemudian Melakukan Ya Coba-coba Gitu Ya Yang namanya Tool seperti ini Moding Seperti ini Kan Gak mungkin Hanya sekedar Mendengarkan Tetapi Perlu juga Untuk melakukan Praktek Melatihnya Seperti itu Baik Sampai disini Dulu Untuk Materi kita Kali ini Tentang Processing Pengenalan Processing Kurang lebih Saya mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh